Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La Allah walaku wata illa billah amma ba'du Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Aitam Ustadz Gois dan Kepala Sekolah STIT Darul Otpar Ustadz Al-Panir Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Beserta seluruh jamaah sekalian Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin Bersalawat kepada Rasulullah SAW Perkenalkan Pak, perkenalkan Bu Nama saya Aska Arzanta Nugraha Kelas 4B STIT Darul Otpar Boleh pantun Pak, boleh pantun Bu Boleh Anak kucing di atas papan Pergi berlayar ke kota Jogja Saya lihat dari depan Wajah-wajah jalan penghuni syurga Amin Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini Allah catat sebagai ibadah Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini Mendapat berkah Syukur-syukur bisa ke Makkah Amin Bisa tawaf di Ka'bah Amin Bisa nginep di Mina dan Musdalifah Amin Bisa sa'i di Sofa dan Marwah Amin Bisa wukuf di Padang Arafah Amin Bisa ziarah ke Makam Nabi di Madinah Amin Pulang dari sini Riski kita bertambah Amin Syukur-syukur bisa beli tanah Amin Syukur-syukur bisa beli sawah Amin Syukur-syukur bisa beli rumah Amin Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah Amin Syukur-syukur bisa jadi kepala sekolah Amin Syukur-syukur bisa nyala di lurah Amin Ya Otau Amin Jama'at yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau dipikir-pikir Pak Kalau dipikir-pikir Bu Siapa manusia yang paling dicintai Allah Dialah Rasulullah Siapa manusia yang paling diuji Allah Dialah Rasulullah Belum lahir ayahnya sudah meninggal dunia Usia enam tahun ibunya juga meninggal dunia Usia enam tahun sudah yatim piatu Tak berayah tak beribu Usia delapan tahun Kakeknya Abdul Muttalib juga meninggal dunia Sedang sulit-sulitnya berdakwah Amannya Abu Talib juga meninggal dunia Nampulan berikutnya Istri tercinta Khadijah juga meninggal dunia Saat Nabi masih hidup Seluruh anak Nabi meninggal kecuali Fatima Fatima meninggal enam bulan setelah Nabi wafat Inilah baginda Nabi Yang begitu dicintai Allah Tapi juga selalu mendapat ujian dari Allah Jamil diramalati Allah SWT Kalau dipikir-pikir Pak Kalau dipikir-pikir Bu Profesor boleh bangga dengan ilmunya Presiden boleh bangga dengan jabatannya Eropa boleh bangga dengan teknologinya Kita harus bangga dengan Nabi kita Kita bangga dengan perjuangan Nabi Kita bangga dengan pengorbanan Nabi Kita juga bangga dengan ahlak Nabi Inna ma'bu isu li utam lima maka rimal ahlak Sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan ahlak Oleh karenanya rewat peringatan maulid ini Mari kita tingkatkan semangat mengejar cita-cita Semakin berbakti kepada orang tua Semakin rajin belajar Semakin rajin ke masjid Boleh pantun Pak Boleh pantun Bu Pagi-pagi makan belewah Makannya di kota Jogja Kita harus rajin ibadah Agar mendapat tempat di surga Ayo para pelajar dan anak muda Kita ramaikan rumah Allah Kita ramaikan masjid Jangan sampai yang ke masjid Cuman aki-aki doang Yang azan aki-aki Yang komat aki-aki Kelawatan Aki-aki Golong tikar Aki-aki Koras kolam Aki-aki Yang mati Aki-aki Alhamdulillah Kejakarta mampir ke Mangga doang Orang bertakwa sudah pasti masuk surga Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya wali kelas Aska Arzanta Alhamdulillah hari ini 23 November kita merayakan maulid nabi Dan Aska Arzanta mewakili dari kelas 4B Untuk bertausia Bertausia tentang maulid nabi Alhamdulillah selain tausia juga ada gerak dan lagu Dari Ananda Aska dan teman-temannya Dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Dan luar biasa Aska Penampilannya mudah-mudahan Bisa membuat menjadi inspirasi buat semuanya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih.